Salam Purasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang kebenaran dan kebetulan. Tapi sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Salam Corona, Kopi Jen Rokona. Kebenaran dan Kebetulan Mungkin bahasanya sepele ya, istilah tersebut antara benar dan betul. Kebenaran lebih kepada pengukuhan, pengakuan dari akal pikiran. Biasanya, orang mengenal kebenaran setelah dia tahu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebenaran adalah sebuah pengetahuan. Ketika orang itu tahu, maka disebutlah kebenaran. Lalu bagaimana jika apa yang diketahuinya itu adalah persepsi atau pemahaman pikirannya saja. Yang belum sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Karena yang disebut kebenaran sebenarnya bukanlah apa yang diketahui dan apa yang dipahami. Tapi konsep kebenaran yang dimaksud oleh semua orang adalah konsep tentang apa yang dipahami dan apa yang diketahui. Sehingga ketika konsep kebenaran yang diketahui dan dipahami tersebut bertemu dengan konsep pemahaman dan pengetahuan yang diketahui orang lain dari sudut yang berbeda. Dari perspektif atau pemahaman yang berbeda, maka terjadilah peperangan, terjadilah adu argumen, adu kebenaran. Padahal misalnya ia cuma melihat seperti angka 6. Nah di sisi lain terlihat dia akan 9. Akhirnya terjadi perdebatan hanya memperebutkan angka 6 dan 9. Dari sudut sini angka 9, dari sudut sana angka 6. Nah itulah kebenaran. Karena kebenaran itu hanya pengakuan dan pengukuhan dari apa yang diketahui dan dipahami oleh akal. Bagaimana Anda menyebut itu sebagai kebenaran sedangkan Anda belum mengetahuinya. Bahkan hal yang tidak diketahui dan belum dipahami, maka ia tidak menyebutnya kebenaran. Contohnya misalnya Nabi Muhammad. Ketika pertama kali membawa Islam, itu dianggap aneh. Islam itu datang secara aneh. Dan tidak ada satupun orang Mekah saat itu yang menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kenapa tidak disebut kebenaran? Karena mereka belum tahu. Belum memahaminya saat itu. Tapi setelah waktu berlalu, mereka memikirkannya, memahaminya, dan mempelajarinya. Lalu akhirnya mereka mengakui bahwa itu kebenaran. Artinya kebenaran sesuatu yang dipahami. Meskipun kadang telat untuk memahaminya. Tapi intinya perlu dicernak oleh akal. Perlu dipahami oleh akal. Maka kebenaran berhubungan dengan pemahaman, dengan akal pikiran. Nah begitu pun iman. Iman bagi orang-orang yang beragama Islam adalah sesuatu yang dipahami oleh akal. Yang dicernak oleh akal. Padahal menurut bahasa, iman itu artinya amanayu minu. Iman, amin, aman, dan amin. Iman berhubungan dengan amanu dan aminu. Arti yang sesungguhnya dari kata iman adalah ketenangan dan kedamaian. Hal yang disebut dengan tenang dan damai lebih kepada rasa perasaan daripada pemahaman. Tapi lagi-lagi iman dalam konteks agama, itu adalah sesuatu yang dipahaman. Jadi harus dipahami dulu. Sebagai suatu kebenaran, barulah diimani. Padahal sesuatu yang dipahami, lalu diimani, itu bukan iman namanya. Tapi itu adalah kepercayaan atau keyakinan. Bahasa Arabnya hakul yakin. Jadi sesuatu yang dipercaya, diakini setelah dipahami, itu bukan iman namanya. Tapi itu percaya. Dan ketika kita percaya kepada apa yang dipahami oleh akal pikiran, Berarti apa yang dipercayanya, bukanlah Tuhan tapi pikiran. Jadi secara kenyataannya, kalau kita melihat, maka yang dipercaya pun bukanlah Tuhan tapi pemahaman. Yang disebut benar pun bukanlah kenyataan tapi pemikiran. Sehingga orang dari pemikiran tersebut mengubah pola hidupnya dan mengubah kenyataannya. Sehingga kenyataan pun dilihat dari pola pikir. Jadi jika kamu ingin melihat kenyataan yang sesungguhnya, Harusnya kenyataan mengubah hidupmu, bukan cara berpikirmu mengubah kenyataan. Bahkan dari cara berpikir saja, orang jadi lupa diri, lupa dari kenyataan hidup. Bahkan orang menganggap hal apapun yang dilihatnya karena mindset kebenarannya seperti itu, Maka kenyataannya pun akan dirubah oleh dirinya. Jadi sekarang banyak orang yang tidak melihat kepada kenyataan hidup, Tapi lebih kepada kenyataan hidup itu dirubah karena cara berpikirnya. Jadi kenyataan hidup pun akhirnya tergantung kepada kebenaran menurut pemahaman. Maka berarti kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang dihasilkan oleh pemahaman. Maka Tuhan yang dimaksud pun adalah Tuhan yang dihasilkan dan diciptakan menurut pemahaman. Andai mereka tidak tahu, maka mereka jelas tidak meyakininya sebagai kebenaran. Padahal Tuhan tidak bisa sama sekali diketahui, dipahami, dan dipelajari oleh akal. Tidak bisa. Sehingga mereka ragu, sehingga mereka tidak mengatakan itu sebagai kebenaran karena mereka tidak tahu. Belum tahu. Dan bagaimanapun ketika mereka berusaha untuk tahu, Tetap saja Tuhan itu tidak bisa diketahui dan dipahami oleh pemahaman. Sedangkan kebenaran telak ukurnya adalah pemahaman. Telak ukurnya adalah jangkauan akal dan pengetahuan akal. Sedangkan kebetulan adalah sesuatu yang sama sekali tidak diketahui oleh akal. Kebetulan lebih kepada kondisi. Kebetulan lebih kepada realita hidup yang dirasakan dan dialami. Contohnya misalnya kebetulan. Kebetulan saya lagi jalan di pasar, eh bertemu dengan teman lama. Namanya Abi. Dia nanya. Wah, sudah lama saya ingin ketemu kamu. Saya nyari kontak kamu. Ada saudara saya yang mau melukis. Dari kebetulan itu, akhirnya terjalin silaturahmi dan kontak kembali dengan teman saya itu. Dan akhirnya menyambungkan kepada saudaranya yang lain untuk membuat lukisan. Nah, dari situ ada jalinan silaturahmi dan ada jalinan rejeki. Untuk saya karena mendapatkan objek, apa, istilahnya objekan gitu. Mendapatkan orderan lukisan. Dan untuk dia karena, apa, dia juga ketemu dengan orang yang sudah lama pengen melukis misalnya. Salah satu anggota keluarganya. Itu adalah suatu kebetulan. Kebetulan adalah suatu kondisi kita gak pernah terpikirkan. Gak pernah merencanakan. Hanya ketika kita jalan saja, tanpa kita pikir dan tanpa kita duga, kebetulan bertemu dengan teman atau saudara. Mungkin dianggapnya kebetulan. Padahal sebetulnya, dalam kebetulan itulah eksistensi Tuhan berada. Karena tidak ada yang bergerak di alam semesta ini, kecuali atas kehendaknya. Sama halnya seperti misalnya mungkin ada daripada Anda yang mendengar video saya yang baru. Kebetulan mungkin Anda lagi searching-searching YouTube, tiba-tiba melihat di beranda dengan judul yang unik. Akhirnya Anda mengklik dan melihat video saya. Itu adalah suatu kebetulan yang akhirnya ternyata klop. Satu frekuensi dengan apa yang Anda rasakan dan apa yang pernah Anda alami. Lalu Anda ikuti dan lalu Anda mendengarkannya. Itu adalah kebetulan. Dan kita sering menganggap, ah kebetulan. Tanpa kita sadari, sebetulnya dalam kebetulan disanalah eksistensi Tuhan berada. Jadi menurut saya kebetulan lebih tepat kepada kehendak Tuhan. Hanya saja akal kita belum tahu. Hanya saja akal kita tidak mencerna sampai ke sana. Karena memang eksistensi Tuhan dan keberadaan Tuhan di luar jangkauan akal. Jadi kalau kebenaran adalah sesuatu yang dipahami, diketahui, dan dapat dipelajari oleh pemahaman akal pikiran. Tapi yang namanya kebetulan adalah sesuatu di luar jangkauan akal. Manusia hanya bekerja saja. Manusia hanya jalan saja. Ketika sudah jalan, tiba-tiba kebetulan bertemu teman, kebetulan bertemu saudara, kebetulan, dan lain sebagainya. Yang sebenarnya dalam kebetulan itulah eksistensi Tuhan berada. Jadi saya memilih jalan kebetulan. Bukan jalan kebenaran. Karena ketika orang berkata tentang kebenaran, otomatis itu adalah berbicara tentang apa yang dipahami. Sedangkan banyak hal di dunia ini tidak semuanya bisa dipahami oleh akal. Ada kejadian-kejadian yang memang di luar nalar, di luar dugaan, dan di luar sangkaan. Manusianya disuruh untuk berusaha. Selebihnya ketika terjadi kebetulan-kebetulan dalam perjalanannya itu, maka disanalah sebetulnya Tuhan berada. Tuhan eksis dan sebetulnya mengarahkan kita kepada sesuatu. Hanya kadang otak agak lemot dan loadingnya lama. Jadi kita mencerna bahwa dalam kebetulan itu, Tuhan mengarahkan sesuatu. Tuhan memang mempertemukan. Karena segala apa yang ada di bumi dan di langit, atas gandarnya. Segala apa yang ada di langit dan di bumi, atas geraknya. Tapi otak kita masih saja menutupinya dengan kebenaran. Makanya kebenaran menurut saya adalah egocentris manusia akan sesuatu yang dipahami. Sedangkan kebetulan adalah sesuatu yang mengalir begitu saja seperti air. Seperti arus, air yang mengalir tanpa disengaja, tanpa direncanakan, dan tanpa terpikirkan. Maka kebetulan lebih tepat kepada kondisi dan kenyataan hidup yang dirasakan dan dialami. Sedangkan kebenaran adalah pengubahan fakta daripada kenyataan hidup. Bahkan kenyataan hidup pun kebanyakan dipahami dan dipandang menurut apa yang dipahami. Padahal kenyataan hidup jangan menurut apa yang kamu pahami, tapi kenyataan hidup itu apa yang kamu merasakan. Karena apa yang kamu pahami dengan apa yang kamu rasakan berbeda. Jadi untuk mengubah kenyataan hidup, maka rubahlah pola pikirmu. Dan kembalilah kepada apa yang kamu rasakan. Karena kita hanya disuruh berusaha, lalu ketika di dalam persimpangan, di dalam perjalanan kita, kebetulan kita ketemu ini, kebetulan ketemu itu, disitulah hakikatnya Tuhan eksis mengarahkan hidup kita. Hanya kita tidak mengetahuinya, belum mengetahuinya, dan tidak ngeh, kata orang Sunda. Karena pikiran dengan jalan kehidupan berbeda. Banyak hal di dunia ini tidak semuanya bisa dicerna dan dipahami oleh akal. Karena Tuhan hakikatnya tidak bisa dipelajari, dicerna, dan dipahami akal. Untuk itu, menyerahlah hanya kepada Tuhan, dan terimalah kenyataan tidak semua hal harus dianalogikakan, dipahami, dan dipresepsikan menurut akal. Maka segalanya ada juga yang harus diselaraskan dengan rasa, yang harus diselaraskan dengan kenyataan hidup. Maka itulah jalan kebetulan. Untuk itu makanya saya memakai judul jalan kebetulan, bukan jalan kebenaran. Karena jalan kebenaran telah direbutkan banyak orang. Masing-masing orang yang memiliki pemahaman dan sudut pandang mengakui itu sebagai jalan kebenarannya. Tapi saya memiliki persimpangan yang berbeda, perspektif yang berbeda, yang akhirnya menggunakan istilah jalan kebetulan. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas kesedihan yang menonton video saya. Dan saksikan terus video-video berikutnya. Dan jangan lupa, Kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampai jumpa lagi. Sampu Rasen.